Setelah penyakit ganas itu membawa pergi istriku, aku yang berperan sebagai ibu bagi anak kami. Tawa anakku adalah semangatku dalam menjalani semua ini. Tapi sebesar apapun tenagaku, rasanya tak pernah cukup untuk menjalani peran ganda ini. Assalamualaikum. Tenagaku hanya cukup untuk menyiapanya. Seringkali tak ingat dia sudah makan atau belum. Kenapa, nak? Ini lagi masalah pesawat, kan? Ayo ganti dulu ya. Kamu taruh ini di tempat tidur. Basah semua. Ayah itu capek, Ang. Ayah butuh istirahat. Maaf, ya. Tapi tadi itu ubat ayah. Aku taruh di bawah selimut. Supaya tetap hangat. Malam itu aku disadarkan akan satu hal. Bunda. Bunda. Bahwa... Aku tak akan mungkin menggantikan posisi ibu di hati anakku. iru di hati anakku. Aku sangat bahagia ketika mulai bisa menulis Setiap hari dia selalu menulis Menulis Dan menulis Aku yakin Jika istriku masih ada Ia akan merasa sangat bangga Aldi Aldi Nak Dan Dia juga selalu berusaha mengajakku Merasakan Kebahagiaan yang dia rasakan Untuk Halo Ya benar Bu Saya orang tuanya Aldi Sudah pulang duluan Pernah tiba-tiba Anakku pulang duluan dari sekolah Tanpa alasan yang jelas Aku panik Aldi Aku mencarinya kemana-mana Aldi Namun Dia tidak mau cerita apa sebabnya kepadaku Tadi Bu Guru telpon Katanya kamu pulang duluan Maafin aku ya Suatu hari Tiba-tiba tetanggaku telpon Katanya anakku membeli banyak balon di rumah Secepat mungkin aku langsung pulang Kadang aku heran dengan anakku Dia seolah tak pernah berhenti berulah Namun Namun Sebisa mungkin aku menahan rasa kesalku Balon-balon ini buat apa Kamu mau merayakan sesuatu Buat kirim ini ya Saat itu aku benar-benar kehilangan kata-kata Betapa dia merindukan ibu yang sangat dia sayangi Bunda Aku kangen banget sama bunda Hari ini ada buka pasal bersama di sekolah Bu Guru mengundang semua bunda buat datang Tapi bunda jauh Nggak bisa ikut Jadi Aku juga nggak mau ikut Aku pergi aja ke taman Ayah sama bunda dulu Bunda kenapa nggak datang ke mimpiku Aku kan mau cerita Sekarang ayah sering nangis Kalau ingat bunda Kasian deh Karena itu Aku nggak mau cerita-cerita sama ayah Takut Ayah tambah sedih Kami percaya Tidak ada yang rela Orang yang dicintainya Menanggung beban sendirian Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih.